Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di episode kali ini saya akan berbicara tentang soal yang sangat berbeda, yaitu cara memilih peluang. Mungkin seringkali anda ditawarkan peluang-peluang yang terlihat menjanjikan. Ada peluang pertama, ada peluang kedua. Dan anda mungkin bingung memilih peluang ini seperti apa. Kayaknya dua-duanya sangat baik. Tetapi anda bingung, anda harus pilih yang mana. Terus juga datang pilihan yang baru lagi. Anda harus pilih yang mana, anda bingung. Di tips saya kali ini adalah 6 indikator untuk memilih peluang yang terbaik dari beberapa peluang yang baik. Jadi sebetulnya di video saya kali ini saya akan mengajarkan anda itu untuk membuat sebuah keputusan. Ya khususnya untuk memilih peluang yang ada menjadi satu peluang terbaik dan tentu tidak ada satu peluang yang sempurna. Tidak ada. Pasti ada plus dan minus. Pasti ada pro dan kontra. Tetapi bagaimana kita membuat sebuah keputusan dari beberapa peluang yang ada. Tetapi anda siap mengambil keputusan dari peluang yang terbaik. Sahabat entrepreneur, sebenarnya di kali ini saya akan mengajarkan anda untuk membuat skala prioritas. Di sini ada 6 indikator. Kalau di dalam perusahaan, ini namanya balance scorecard. Balance scorecard itu tujuannya ada beberapa skor, ada beberapa poin yang harus anda tuliskan supaya anda tahu mana yang terbaik untuk meningkatkan performa kinerja di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah return of investment. Kalau anda membuat sebuah peluang ROI. Return of investment itu kita bicara di sini adalah bagaimana anda melihat kalau ada beberapa peluang yang ditawarkan kepada anda. Misalkan anda tawaran pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih memuaskan. Atau mungkin tunjangan karir yang lebih baik. Tetapi ada minusnya. Minusnya nanti saya bahas di beberapa indikator berikutnya. Jadi tawaran dan peluang itu sangat baik. Atau contohnya investasi di bidang tertentu. Ada pilihan yang ada tanah, ada properti, ada kos-kosan. Peluangnya itu kelihatannya menarik semuanya. Sekarang anda pertimbangkan yang pertama adalah ROI. Return of investmentnya. Biasanya ROI itu masuk akal. Kalau anda properti return of investmentnya satu tahun returnnya itu mungkin cuma 8% itu masih masuk akal. Tetapi ada orang yang menawarkan returnnya sampai 30%. Menurut saya itu hati-hati. Itu jangan-jangan ponzi atau money game. Jadi menurut saya 8% per tahun masih di atas bunga bank. I think it's okay. Jadi anda harus bisa pertimbangkan disitu kalau anda mau menginvestasikan dana. Atau termasuk anda menginvestasikan waktu anda. Jadi peluang. Misalkan peluang anda mau berkarir di perusahaan yang lain. Anda pertimbangkan ROI nya seperti apa. Jadi contohnya tawaran gajinya seperti apa. Tunjangannya seperti apa. Atau anda mau investasi di satu pilot project. Investasi di bidang tertentu. Misalkan anda jangan sampai anda investasi di bidang tersebut malah membuat anda tidak balik modal. Itu anda juga harus tahu. Karena tidak ada yang namanya investasi itu pasti untung 100%. Tidak ada. Investasi itu juga mengandung satu risiko. Bahkan anda investasi di saham sekalipun itu juga mengandung sebuah risiko. Karena ada risiko, investasi itu tidak selalu untung. Jadi kalau investasi menjanjikan keuntungan terus, hati-hati itu ponzi dan money game. Yang kedua adalah future value atau nilai masa depan. Kalau kita bicara soal future value, anda harus tahu bahwa peluang yang anda ambil untuk peluang masa depan, Anda harus tahu apakah punya nilai pasar di masa yang akan datang. Misalkan anda investasi properti contohnya. Anda memang tidak pernah akan tahu masa depan itu lokasi ini menjanjikan atau tidak. Tetapi kalau anda bisa melihat pengembangan daerah tersebut, itu bagus. Tidak ada salahnya anda investasi sekarang. Karena kedepannya memang sudah menjadi kota mandiri contohnya. Itu suatu nilai investasi yang sangat menarik contohnya. Atau misalkan di sebuah jenjang karir, anda mau mengambil keputusan dari beberapa peluang. Anda memilih, ya saya memilih bekerja di bidang ini contohnya. Mengapa? Karena dia punya nilai masa depan. Dia mengikuti tren, mengikuti teknologi, mengikuti arah ke depan itu mau kemana. Anda harus bisa membaca peluang itu. Jadi kalau anda tidak bisa membaca peluang masa depan, sebaiknya anda jangan mengambil peluang tersebut. Poin yang ketiga adalah personal development atau pengembangan diri. Bicara soal pengembangan diri ini penting sekali. Karena apa? Kalau anda bekerja di sebuah bidang, anda investasi di sebuah bidang, apakah bidang itu, peluang itu ada pengembangan diri tidak? Karena apa? Kalau anda hari ini salah menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran di peluang yang salah, anda juga tidak berkembang. Tetapi anda harus penting. Behind the skin, behind the organization, behind the company. Who is the person in charge? Itu sangat penting sekali. Siapa orang-orang penting dibalik perusahaan itu? Itu penting sekali. Kalau anda bekerja dengan orang-orang yang tidak berpengalaman, masih bau kencur, tidak tahu apa-apa, jangan-jangan anda investasi di bidang yang salah. Tetapi kalau anda memang sudah terbukti berinvestasi mengambil peluang di bidang orang-orang yang sudah punya reputasi. Perusahaannya sudah terbukti. Anda bekerja dengan orang-orang yang tepat. Ini penting sekali. Kalau anda bekerja dengan orang yang berkembang, besar kemungkinan anda akan terus berkembang. Karena apa? Anda akan mengikuti kultur daripada budaya company tersebut. Kalau anda bekerja dengan orang-orang yang maaf dalam tanda kutik, reputasi tidak jelas, backgroundnya tidak baik, besar kemungkinan anda akan ketularan dengan orang-orang seperti itu. Itu menurut saya pertimbangkan baik-baik. Itu indikator yang ketiga. Indikator yang keempat adalah gaya hidup atau lifestyle. Hati-hati sahabat entrepreneur. Jadi kalau misalkan anda mengambil sebuah peluang dari beberapa peluang yang ada, ada peluang yang kelihatannya menarik sekali, tetapi lifestyle anda harus berubah. Biasanya mungkin anda dari jam kantornya jam 8 sampai jam 4. Tapi gara-gara project ini anda ambil, mungkin ada proyek yang besar, tapi mengubah gaya hidup anda. Anda harus mungkin seringkali keluar malam. Anda harus menemani tamu. Sehingga mungkin, kan banyak tuh ya sahabat entrepreneur menemani supplier. Mungkin dealing kontraknya cuma 10 menit, tapi pestanya, poranya, ngobrolnya sampai 5 jam. Contohnya seperti itu. Sehingga mungkin harus sering ke klub malam dan sebagainya. Itu mengubah lifestyle anda. Anda harus pertimbangkan. Apakah anda berani tidak menginvestasikan sebuah risiko yaitu uangnya besar, bisnisnya menarik, tapi keluarga anda bisa hancur. Anda harus pikirkan baik-baik. Siapa sih yang suka punya suami yang setiap malam keluar malam ke klub malam? Saya kira tidak ada keluarga yang mau seperti itu. Jadi nanti bisa menghancurkan keluarga. Buat apa? Uang banyak, tapi keluarganya jadi hancur. Anda harus pertimbangkan. Atau contohnya juga mungkin anda harus melihat satu peluang. Contohnya mungkin jam tidur anda harus kebalik. Saya juga banyak orang yang bekerja di malam hari. Pagi hari tidak ada pekerjaan, tapi malamnya jam tidur kebalik. Tapi kalau itu memang peluang menjanjikan anak siapa bayar harganya, it's okay. Anda ambil peluang tersebut. Atau mungkin juga seperti kalau anda saat ini mengambil satu peluang, tapi harus merugikan kesehatan anda. Teman-teman anda, mungkin semua perokok, peminum. Yang dulunya anda bukan perokok peminum, tapi gara-gara lingkungan anda harus mengharuskan anda seperti itu. Dan anda kalau tidak mengikutinya itu malah menjadi tidak menghormati dan menghargai mereka. Coba anda pertimbangkan. Apakah anda siap mengubah lifestyle anda dan gaya hidup anda? Pertimbangkan. Dan yang kelima adalah emotional wellbeing atau mempengaruhi kondisi mental. Jadi contohnya anda menyesal tidak kalau anda sudah mengambil peluang ini? Seringkali anda harus mengorbankan hal yang terpenting yaitu keluarga. Keluarga itu menjadi terbelengkalai. Anda tidak punya waktu sama anak, tidak punya waktu sama istri, tidak punya waktu sama pasangan. Dan terutama anak-anak anda yang masih kecil. Anda mungkin punya pilot project yang besar. Anda mungkin bisa menghasilkan uang yang besar. Tetapi anda tidak pernah wadah waktu bersama anak-anak anda. Kalau anda tanya sama saya, Pak Canda bagaimana? Saya tidak setuju. Kenapa? Anda sekarang perhatikan berapa banyak anak-anak zaman sekarang. Mereka lebih mencintai susternya daripada mencintai mamanya sendiri. Ini kan parah. Susternya sakit, anaknya nangis. Mamanya sakit, anaknya tidak nangis. Menurut saya tidak adil. Sebenarnya anaknya suster atau anak kandung anda sih? Kenapa? Karena anda tidak punya waktu yang berkualitas bersama anak anda. Contohnya, anda jarang berkomunikasi lagi dengan pasangan yang intens. Ketika anda sudah berkeluarga, anda jarang punya waktu dengan pasangan anda untuk sering berkomunikasi dan memberikan waktu yang berkualitas. Silahkan anda tonton video saya 5 Bahasa Kasih. Itu penting sekali. Karena seringkali waktu bersama pasangan dan keluarga itu sangat penting. Waktu bersama orang tua itu penting sekali. Karena 5 Bahasa Kasih itu adalah hadiah, waktu yang berkualitas, penghargaan yang tulus, kata-kata yang mendeguhkan. Silahkan anda tonton video saya disitu. Itu seringkali hilang gara-gara anda mengambil satu peluang yang mengutamakan bisnis yang besar. Tetapi anda kehilangan hancur. Dan celakanya ketika anda hari ini mungkin harus keluar kota, harus keluar pulau. Kalau anda jarang pulang ke rumah, 3 bulan sekali pulang ke rumah. Jangan-jangan anda punya pasangan yang baru disana. Itu seringkali terjadi. Jangan-jangan punya keluarga yang baru disana. Itu seringkali terjadi. Anda harus pertimbangkan hal itu. Jangan cuma semata-mata ambil duitnya besar. Tetapi tiba-tiba anda harus kehilangan sesuatu kemesraan yang sebetulnya tidak perlu anda terjadi. Pertimbangkan itu. Dan yang keenam adalah komunitas sosial. Komunitas sosial ini sangat penting. Apakah anda pilot project anda ini, peluang ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat atau merugikan masyarakat? Karena kalau anda mengerjakan sesuatu itu sudah jelas-jelas ini merugikan masyarakat pasti tidak jangka panjang. Duitnya besar, tapi merugikan dampak bagi banyak orang. Sekarang kita lihat dewasa ini banyak money game, banyak ponzi. Itu malah merugikan dan meresahkan masyarakat. Beberapa kasus seperti menjual nama agama, tapi untuk ibadah umroh contohnya seperti itu. Sehingga harus menghimpun dana dari masyarakat. Merugikan masyarakat. Sahabat entrepreneur itu bahaya sekali. Sebaiknya anda itu jangan, kalau project anda ini, peluang ini bagus, pertimbangkan apakah project ini cocok tidak untuk masyarakat? Memberikan manfaat tidak untuk masyarakat? Memberikan dampak positif tidak untuk masyarakat? Dan berjangka panjang tidak? Kalau anda memenuhi kriteria ini, niscaya usaha anda akan berjangka panjang. Meskipun belum untung 1, 2, 5 tahun awal, tapi tahun ke-6 anda pasti untung. Anda bisa pertimbangkan hal itu. Kalau 6 indikator ini anda sudah cek, anda buatlah skala prioritas 1 sampai 10. Anda buat tabel seperti ini. 6 indikator ini buat tabel 1 sampai 10. Kalau misalkan semua memenuhi peluang ini, contohnya peluang pertama indikatornya ini. Peluang kedua indikator ini. Angkanya seperti apa? Kalau dari itu skala prioritas angkanya anda pilih dan ketemu angka yang paling baik, contohnya peluang yang pertama, peluang yang kedua, peluang ketiga, peluang keempat, peluang kelima. Ada 5 peluang, anda buat 6 indikator ini. Kemudian contohnya peluang pertama, poin pertama 5, poin ke-6, poin ke-7, poin indikator ke-4, 9 dan sebagainya. Mana poin yang paling banyak? Pilihlah peluang itu. Itulah pesan dari saya. Supaya anda bijak dalam memilih peluang yang sudah pernah ditararkan peluang kepada anda. Semoga 6 indikator ini bermanfaat. Bagi anda yang bingung saat ini ada peluang-peluang mana yang semuanya kelihatannya bagus, tapi anda kacau, pilih peluang mana yang paling baik. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk anda. Bila anda menyukai video seperti ini, jangan lupa klik like, berikan komentar anda yang positif. Dan kalau anda memilih peluang yang terbaik, saya juga senang dan tukrut bergembira untuk anda semuanya. Dan jangan lupa klik subscribe, ada lonceng, ada 2 video. Jangan lupa di klik untuk mendawa wawasan anda. Sukses untuk anda, salam hebat luar biasa..!! Terima kasih telah menonton!